Assalamualaikum, di part 2 ini kita akan bahas tutorial membuat video cerita bergambar secara instan dari HP. Karena di part 1 kemarin ada yang komen minta untuk dibuatkan tutorial yang versi Android-nya. Dengan cara ini kalian bisa membuat puluhan video short maupun video panjang hanya menggunakan HP saja. Tanpa laptop, tanpa lama, tanpa pusing, dan tanpa batas. Kuncinya hanyalah kreativitas kalian. Tapi nggak cuma itu, ada update dari Novi AI yang sudah saya tunggu-tunggu. Apa itu update-nya? Makanya tol-tol terus dan jangan di skip-skip. Oke, enough said, let's go. Kita akan pakai Novi AI versi Android ya. Kalian bisa download melalui link di deskripsi atau masuk ke Play Store dan cari Novi AI. Nah, ini aplikasinya dan kita install aja langsung. Setelah terinstall, kita buka aja aplikasinya. Tapi kalian harus login dulu di menu main di pocok kiri bawah ini. Kalau yang belum punya akun, bisa daftar aja. Kita klik sign up di sini dan bikin akun seperti biasa. Setelah berhasil login, kita sudah bisa mulai membuat video. Ambilan aplikasinya simple dan nggak kebanyakan menu. Jadi cocok untuk pemula. Sebelum kita bikin videonya, pastinya kita harus sudah punya ceritanya dong. Dan untuk kalian yang sudah punya ceritanya, kalian bisa skip ke segmen selanjutnya. Kalian klik aja ya. Udah saya sediakan segmennya. Tapi untuk kalian yang belum punya atau kesulitan untuk membuat ceritanya, tenang aja. Novi AI ini bisa buatin untuk kalian. Klik story creation di sini. Kalian tinggal masukkan cerita seperti apa yang mau dibuat atau alur cerita singkatnya. Atau begini juga boleh. Cerpen dan culik anak kecil. Ya ini katakan kita nggak punya ide ya. Kemudian pilih artikel style yang kalian mau. Dan ini dia update terbaru dari Novi AI. Yaitu support bahasa Indonesia juga. Jadi cocok banget untuk kalian yang mau bikin konten cerita bahasa Indonesia. Tapi ada yang lebih gila lagi dari update bahasa ini. Makanya tonton terus dan jangan di skip-skip ya. Sekarang klik continue. Tunggu loadingnya sebentar. Dan cerita kita sudah jadi. Kita cek dulu ya hasil ceritanya. Kalau belum cocok, bisa kita edit atau kita buat ulang dengan klik regenerate. Dan kalau sudah pas, kita klik start creating video. Di tahap ini, kita hanya perlu setting 4 hal. Pertama dan utama adalah bahasa videonya. Dan ini adalah update keren yang saya sebut barusan. Karena Novi AI udah support bahasa Indonesia untuk voiceovernya juga loh. Mantap kan? Setelah kalian atur bahasanya. Yang kedua, kalian pilih video style-nya. Ada modern style, Japanese comics, dan lain-lain. Sesuaikan aja dengan style kalian. Yang ketiga, pilih back sound-nya. Dan kalau misalnya nggak mau pakai back sound, tinggal matikan aja togol ini. Dan terakhir, kalian pilih size video atau aspek rasionya. Di sini ada 5 pilihan size ya. Kalian cocokkan aja dengan kebutuhan. Mau untuk video panjang, video short, square Instagram, dan lain-lain. Setelah semua dirasa sesuai, klik continue. Masukkan nama file videonya, dan klik start. Sudah beres, tinggal kita tunggu hasil videonya. Di sini akan muncul progress video kita. Dan yang kerennya lagi, kita nggak perlu tungguin loadingnya sampai selesai. Kita bisa langsung bikin video kedua. Jadi video pertama akan tetap processing di background. Sekarang kita akan lanjut bikin video yang kedua. Tapi, kita akan menggunakan metode yang sedikit berbeda untuk membuat ceritanya. Jadi kasusnya begini. Saya punya cerita yang pengen saya bikin video. Tapi saya nggak pengen cuma kopas ceritanya atau re-upload video yang sudah ada. Saya pengen ceritanya itu menjadi unik. Tapi, inti dari ceritanya itu tetap sama. Nah, ini dia solusinya. Kita copy cerita yang mau kita dauruh ulang, atau mau kita re-write. Kemudian kita klik artikel re-writing. Kita paste di sini. Sesuaikan artikel style dan bahasanya. Dan klik continue. Tunggu prosesnya selesai. Sekarang, tinggal kita cek hasilnya. Jika belum sesuai, bisa kita edit atau klik regenerate. Untuk membuat ulang artikelnya. Dan setelah sesuai, klik start rating video. Sesuaikan bahasa, style, sound, dan screen settingnya. Di sini saya akan coba bikin video short ya. Dan klik continue. Dan start. Maka akan ada dua video yang diproses. Dan kita masih bisa bikin satu video lagi loh. Jadi maksimal scan proses itu sampai tiga video ya. Misalkan dari tiga ini nanti ada satu yang selesai. Kita bisa langsung buat satu lagi. Seperti itu. Dan ini ya contoh video jadinya. Anak kecil bernama Zara tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Orang tua Zara mencari kemanapun. Tapi mereka tidak dapat menemukannya. Setelah beberapa hari, mereka mendapatkan petunjuk bahwa Zara telah diculik oleh seorang penyihir jahat. Kelinci yang sombong itu menantang kura-kura temannya untuk beradu lari. Kura-kura yang rendah hati itu menerima tantangan tersebut tanpa menyadari maksud jahat di baliknya. Mereka menetapkan garis finis di ujung lorong titik si kelinci berlari dengan sangat cepat, sementara kura-kura berjalan dengan lambat. Namun perlu kalian ingat ada beberapa batasan di aplikasi Novi AI ini ya. Karakter maksimal tiap generate cerita adalah 1000 karakter. Durasi tiap generate video rata-rata itu 1 menit. Jadi kalau kalian mau buat video 4 menit, ini tips dari saya. Kalian bikin ceritanya dari chat GPT, hard atau ping AI aja. Buat cerita dengan 4000 sampai 6000 karakter, atau sesuai kebutuhan ya. Masukkan ceritanya ke aplikasi Novi AI ini ke 1000 karakter. Nanti hasil generate videonya akan lebih dari 1. Tinggal kalian gabungkan aja dengan GapCut atau editor lainnya. Dan jadilah video durasi 4 menit kalian. Dan Novi AI ini adalah tools berbayar ya. Jadi untuk kalian yang mau upgrade atau pengen tahu total harganya, bisa klik logo Pro di pocok kanan atas aplikasinya. Ini ya. Dan ini adalah harga berlangganan Novi AI. Dan yang mau koleksi tools AI lainnya, terutama 130 AI image generator, atau untuk bikin gambar, kalian bisa cek video ini ya. Saya Sigitri Utomo, stay positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.